Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman tadi pagi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2018 kepada 103 satuan kerja di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Penyerahan DIPA tersebut berlangsung di ruang pertemuan pasir padi kantor gubernur Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan laporan dari Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bangka Belitung Supendi, jumlah satker yang hadir sebanyak 32 satker yang diwakili oleh surat kuasa dan sebanyak 19 satker dinyatakan tidak hadir dalam penyerahan DIPA tersebut. Menurut Supendi, alokasi total transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018 mencapai Rp6,8 triliun dan jumlah tersebut meningkat Rp0,3 triliun dari alokasi total transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2017, yakni sebesar Rp6,5 triliun. Untuk tahun ini, kami mengajukan kebijaksanaan bahwa yang boleh menerima ini adalah KPA, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pimpinan dari Intansinya. Boleh diwakilkan oleh bawahnya, tapi harus pakai surat kuasa. Kami mengidentifikasi ada 122 satker yang kami undang, karena memang ada beberapa satker yang kita gabungkan. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzali Rosman dalam sambutannya mengatakan, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIPA di Bangka Belitung cenderung tidak kreatif dalam pemanfaatannya. Bahwa percepatan penggunaan daripada DIPA ini harus segera dilaksanakan. Saya berharap Februari itu sudah mencapai 30 persenan. Februari, Februari akhir. Kita harus bertarget begitu, karena kalau tidak mundur-mundur-mundur. Apalagi sekarang ada sistem ketika pencairan pertama terlambat, untuk selanjutnya pencairan yang berikutnya itu tidak akan ditanggung oleh pemerintah pusat lagi. Itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita tidak mau terbeban. Jadi kalau misalnya tidak mampu, ya mendingan tidak usah. Erzali menegaskan dirinya akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan terhadap kepala dinas yang tidak dapat menggunakan alokasi DIPA secara bijak dan baik. Dari Pangkal Pinang, Fauzan mewartakan. Di acara... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bangka beritu, Dr. Haji Erzali.